Halo kakak, selamat pagi, siang, sore, malam, tengah malam, subuh, tengah subuh, dan lain-lain sebagainya Selamat kembali bergabung di channel Singariba Tapi sebelumnya tak bosan-bosannya saya beritahukan kepada teman-teman yang belum subscribe Agar bergabung dan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng Dan jangan lupa ditonton sampai habis Dan jangan di skip ya guys Karena channel ini harus memenuhi syarat Seribu subscriber Seribu subscribe Dan 4.000 jam waktu tonton atau waktu tayang Agar agar pemula Singariba ini bisa diunitisasi Ayo, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu Iya guys Lanjut, mungkin kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film yang mengeluar angkasakan Dan inilah dia Film ini berjudul Battle in Space The Armada Attacks Atau pertempuran di luar angkasa serangan armada Pasti seru ya Ayo ikutan alur cerita filmnya Film ini sendiri dirilis pada tahun 2021 Atau pada saat sekarang Singariba mengupload film ini Berlatar belakang pada tahun 2420 Kita diperlihatkan pada segmen pertama Distopia Earth Mengisahkan tentang nasib buruk mantan polisi jalanan Dan Kis Ini dia orangnya Dimana dia sedang mencari putrinya yang hilang Pada saat yang sama juga Seorang pria Tuhan pun Meminta bantuan kepada Dan Kis Untuk menemukan putranya yang hilang Sesampainya Dan Kis di suatu rumah Dia pun mendapatkan anak tersebut Dan sialnya lagi Seorang pria Tuhan pun menghubungi Para alien Sesampainya para alien Untuk mengambil anak tersebut Dan nasib sial menimpa pria tersebut Karena alien langsung membunuhnya Karena ia meminta bayaran Akhirnya alien-alien pun Harus tewas Karena dibom oleh Si Om dan Kis Segmen berikutnya adalah The Hermers Kita diperlihatkan oleh dua orang Yang bernama Jamie dan Adrain Yang mana mereka berdua ini Berjuang ke suatu tempat Untuk mengambil bola kristal Yang mana kristal ini adalah Sebuah bagian penting Untuk diserahkan di suatu akademi Setelah mendapatkan kristal tersebut Adrain pun menyuruh Jamie Masuk ke suatu ruangan Untuk mengambil persediaan senjata Namun nasnya Karena Adrain sudah pergi Meninggalkan Jamie Dan disini kita mengetahui Bahwa Jamie akhirnya Dikepung oleh Om-om alien Agar bisa menyerahkan kristal tersebut Namun Jamie pun mengetahui Kalau kristal tersebut Sudah dibawa lari Oleh si Adrain Kini kita pindah ke segmen selanjutnya Adalah The Agamemnon Dimana kisahnya mengikuti Beberapa astronot yang memeriksa Beberapa stasiun di luar angkasa Yang mana seseorang astronot Harus mendarat dan memeriksa Stasiun pemancar di planet gurun Setelah mengarungi jalanan gurun Tiba-tiba juga Astronot tersebut mengalami gangguan teknis Pada baju astronotnya Yang mana Akibat dari gangguan dan gagalan kristis tersebut Astronot tersebut Pingsan di planet dan melepaskan helmnya Tak selang Beberapa lama astronot tersebut Menyadari bahwa Dia bisa bernapas Dan berjalan melintasi gurun Sambil menjelajahi Dan sambil mengingat Kembali kehidupan lamanya Tampaknya planet tersebut Mulai mempengaruhi mental Astronot tersebut Tiba-tiba Astronot tersebut pun Menemukan casat Astronot lain Dan Secara Mendadak Dan tiba-tiba Astronot tersebut terbangun Sudah berada di tempat medis laboratorium Kembali di kapal Tapi apakah Astronot tersebut baik-baik saja Mari kita lanjutkan Dan bergeser di segmen berikutnya adalah The Perses Pada bagian ini Kita diperlihatkan pada Seorang pilot dan kopilotnya Terlihat pilot tersebut Mengalami lupa ingatan Tidak mengenal Siapa dirinya sendiri Dan disini kita pun bertanya-tanya Apa sebenarnya Yang sudah terjadi dengan pilot tersebut Namun dibalik itu semua Ternyata Kopilot perempuan tersebut Adalah seorang pengkhianat Dan ingin menguasai pesawat tersebut Namun karena pilot yang Tidak dianggap enteng Maka dibunuh Laku pulit Saat itu juga Dan membuatnya Dewas seketika Setelah segmen tersebut Kita pun bergeser di segmen selanjutnya adalah The Crown Day Dimulai dengan seorang letan wanita Yang melarikan diri dari pesawat luar angkasa Yang lebih besar dari Kapal mirip X-Fing Dari pelarian yang tersebut Dia ditembak bertubi-tubi oleh Meriam Besar Dan kemudian berganti pada Seorang gadis yang terbaring di rumah sakit Yang mana gadis tersebut Bernama Debbie Dikisalkan pada suatu hari Debbie bersama adiknya Lagi bermain game di dalam mobil Dan Adiknya mengatakan Akan menyelesaikan Dua level game terakhir Sebelum matahari terbena Dan dia akan tetap bersama Kakaknya Debbie Namun Nahas mereka mengalami kecelakaan Dan Debbie sekarang sekarat di rumah sakit Karena ingin melanjutkan perjuangannya Si adik Debbie pun lanjut memainkan game luar angkasa tersebut Di dua level Terakhir sebelum matahari terbena Sampai titik darah penghabisan Itulah secara garis besar dan umum Tentang rangkuman film ini Dimana saya pun dibuat kebingungan Tentang jalan cerita film ini Karena film ini diceritakan Secara terus putus-putus Dan tidak ada pesan-pesan Yang pasti dari film ini Maka dari itu Saya menghancurkan kepada Semua kaum rebahan Agar sebelum menonton film ini Harus didukung oleh Daya tahan tubuh Dan imun yang kuat Agar tidak mengalami emosi Dan gangguan stres Sepertipun juga saya Yang sebelum menonton Dan merangkuh film ini Sudah didukung oleh Konsumsi vitamin yang sangat bermanfaat Dan terutama Sudah didukung oleh Konsumsi kopi tuku buaya Dan setelah menonton film tersebut Efek dari kopi tuku buaya tersebut Membuat daya tahan tubuh Dan imun saya Nah 7 kali lipat Seperti Buaya aslinya Canda buaya Salam pengengguran